selamat menikmati pendidikan kota Gorontalo kami dari kantor pengawas ada hal penting yang harus diurus dan Alhamdulillah selesai nah ini di sore harinya hujannya sudah berhenti Masya Allah indahnya ya pemandangannya sejuk Insya Allah ini akan jadi pemandangan sehari-hari kami beberapa minggu ke depan Insya Allah ya doakan saja dan saya doakan juga teman-teman yang ingin punya rumah disegerakan rezekinya lancar sehat-sehat selalu nah ini besok harinya di hari Rabu saya mengajar di lab menggunakan papan digital dan Masya Allah tanggapan anak-anak itu sangat-sangat luar biasa mereka sangat senang saya yang pegang kamera saja sampai goyang-goyang maaf ya kalau jadi pusing lihatnya dan semoga kami guru-guru dapat menyajikan cara pembelajaran pembelajaran yang lebih baik lagi yang lebih menarik sehingga anak-anak merasa tidak cepat bosan dan mereka jadi suka karena memang kemarin itu saya tanyakan di awal siapa siswa yang tidak suka matematika dan sangat sangat-sangat mencengangkan sampai dari 32 orang siswa sampai 21 orang itu angkat tangan tidak suka matematika dan Alhamdulillah di akhir pembelajaran saya tanyakan kembali dan mereka semua suka dengan matematika Insya Allah seterusnya seperti itu nah ini di hari Kamis anak-anak keluar dari Masya Allah Masya Allah habis selesai sholat duha dilanjutkan dengan pembersihan lingkungan ya Masya Allah mereka rame-rame sholat sampai bergilir sampai 3 kali ya karena memang masya Allah kecil dan siswa kami banyak oke ini sudah masuk kelas dan saya mengajar di kelas ini tapi saya melihat cabainya yang di taman kelas 8A itu Masya Allah berbuah sangat lebat subur dan sudah cukup untuk dipanen saya sudah izin ke wali kelasnya dan saya dikasih untuk panen kata wali kelasnya sudah ada beberapa orang guru yang sebelumnya juga sudah sempat panen cabai ini nah ini wali kelasnya terima kasih ya ibu selfie sudah saya sudah kasih saya cabai segar-segar ya setelah dikumpulkan ternyata cabainya itu masya Allah bisa banyak juga bisa buat masak sampai 2 kali ini hasilnya dan saya lanjut mengajar nah ini di hari Jumat Ba'dah sholat Jumat teman-teman P3K teman-teman guru lulusan P3K kemarin buat acara syukuran berbagi rejeki Alhamdulillah mereka sudah terangkat perjuangan selama ini tidak sia-sia semoga bapak ibu guru menjadi bapak ibu guru yang hebat lebih sukses lagi dan berlimpah rejekinya terima kasih teman-teman bapak ibu sekalian teristimewa teman-teman P3K yang hari ini berjalan ajakan sebagai bentuk rasa syukur dan rasa syukurnya dengan entean doa seperti ini di tempat ini kita semua bukan cuma saya yang berdoa tetapi kita semua khususnya yang memang punya hajatan karena yang membacakan itu cuma sebatas pembantu orang-orang orang-orang ujung-undungnya kembali petita yang punya hajatan jadi kegiatannya kita isi dengan membaca surah al-wakiah sama-sama terus berjikir nah kata pak ustad jika kita membaca surah al-wakiah maka rezeki kita akan dilapangkan amin semoga ya Allah dan terima kasih teman-teman sudah berbagi rezeki Masya Allah kita bareng-bareng makannya Masya Allah kita semua sukses ya oke kita makan dulu makan rame-rame dan ini masih di hari Jumat di sore harinya anak-anak yang masuk dalam kelompok tari itu mau ada apa ya semacam pemantauan sampai dimana mereka latihan dan Alhamdulillah ini mereka cukup kompak juga ya Masya Allah ya oke sampai disini dulu video saya semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bagi yang baru mendapatkan video saya yang baru ketemu Bele Lamy jangan lupa subscribe-nya ya like komen positifnya semoga kita bisa jadi sahabat baik di dunia maya amin dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati